selamat menikmati yang ada di channel youtube saya sebelum saya membaca isi komentarnya jangan lupa like, subscribe, share dan komen-komen yang mendidik supaya saya juga bisa belajar kalau saya salah dalam isi komennya itu dia menantang orang-orang Kristen untuk menunjukkan di mana ayat firman Tuhan yang berkata atau Yesus berkata sembahlah aku karena aku adalah Tuhan atas alam semesta tiada Tuhan selain aku yang kedua tunjukkan di mana tanggal 25 Desember Yesus Kristus dilahirkan saudara-saudaraku yang terkasih khususnya bro yang komentar tidak usah lah tantang orang-orang Kristen dulu selidiki dulu dalam kitab sucimu karena kitab sucimu sudah banyak bercerita tentang Isa al-Masih yang terkemuka di dunia dan di akhirat kenapa bukan Musa yang terkemuka kenapa bukan Abraham yang terkemuka kenapa bukan Henok yang naik ke surga itu yang terkemuka kenapa bukan Elia yang terangkat ke surga itu yang terkemuka tapi kenapa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat karena memang dia adalah firman Allah yang hidup firman Allah yang berkuasa mengatasi alam semesta dalam Injil berkata dalam Yohanes 1 ada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah 1 Yohanes 5 ayat 7 ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam surga Bapak, firman, dan roh kudus dan ketiganya adalah satu kenapa firman turun ke dalam dunia ketika manusia jatuh ke dalam dosa manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik tidak bisa selamat karena tidak semua sanggup melakukan hukum taurat dengan sempurna maka Bapak bersama roh kudus mengutus firman Allah ke dalam dunia untuk menjadi manusia kenapa untuk menjadi manusia karena tujuannya menyelamatkan manusia sehingga firman harus berbicara dalam rupa manusia supaya manusia mengerti tentang jalan kehidupan karena dia berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku dalam Yohanes 3 ayat 13 tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia kenapa bukan Nabi-Nabi hebat naik ke surga dan turun kembali untuk menyampaikan pesan Tuhan namun tidak ada yang naik ke surga dan turun kembali selain dia yang datang dari surga yaitu firman Allah untuk menyelamatkan dunia manusia-manusia yang mau menyerahkan diri kepadanya jadi banyak hal tentang Yesus dalam Alkitab dia adalah Tuhan sebab itu sembahlah dia karena dia Tuhan yang ajaib yang kedua kenapa tanggal 25 tidak ada dalam Alkitab dan memang sampai hari ini tidak ada satu pun yang tahu Yesus lahir tanggal berapa termasuk pakar-pakar teologi tidak ada yang tahu Yesus lahir tanggal berapa sampai hari ini tidak ada yang tahu kenapa tidak tahu karena itu adalah kedaulatan Tuhan untuk membuktikan Yesus sudah ada sebelum dua dunia ini ada makanya tidak ada satu pun yang tahu kapan Yesus lahir tapi dia pernah lahir maka tanggal itu ditetapkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja terdahulu untuk melayakan Natal karena dia pernah lahir di bumi namun tidak ada yang tahu kapan dia lahir karena itu adalah kedaulatan Tuhan Yesus bukan ada dua ribu tahun yang lalu tapi Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada makanya dia turun dari sorga untuk menyelamatkan kita yang percaya Haleluya